Halo Sobat, ada aktivis 98 mengikrarkan dirinya jika menjadi presiden akan menghilangkan THR. Sedangkan THR sendiri sudah berjalan sejak tahun 1951. Lalu kenapa aktivis Jaringan Reformasi Indonesia atau Jari 98 menginginkan THR dihilangkan? Karena apa? Orang yang kerja dapat THR masih saja kurang untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Padahal Aidul Fitri kembali suci, bukan serta-merta dikomersilkan untuk kebutuhan sandal, pangan, dan papan. Gimana dengan mereka yang tidak bekerja? Sudah pasti menjadi satu yang madarat, apesnya masuk penjara, jadilah kebahagiaan dari penghuni lapas dan rutan yang ada di sudut Indonesia. Menjadikan suatu madarat. Bagaimana Sobat, menurut Anda? Jangan lupa like, komen, agar kami bisa banyak belajar dari masukan Sobat-Sobat sekalian. Terima kasih untuk sudah nonton video kami. Ciao! Terima kasih telah menonton!